Di Surabaya, kini ada layanan tanggap darurat yang berupa diang emergensi dilengkapi dengan panic button. Aplikasi keamanan ini merupakan penunjang layanan tanggap darurat Command Center 112. Saat tombol ditekan, pelapor bisa langsung menghubungkan ke Command Center 112 yang terdapat di Gedung Siola. Operator Command Center 112 akan langsung merespon laporan dengan menanyakan kejadian, lokasi, dan identitas laporan. Diang emergensi ini dilengkapi dengan CCTV serta panel tenaga surya diatasnya, sehingga bisa beroperasi 24 jam tanpa gangguan listrik mati. Saat ini, tiang emergensi sudah terpasang di dua lokasi, yaitu di Jalan Dupa dan Kawasan Leng. Nantinya, tiang emergensi akan dipasang di sejumlah titik rawan kejahatan dan kampung-kampung, agar jika terjadi keadaan darurat, warga bisa segera melapor dan petugas terkait bisa segera menuju lokasi tanpa juta waktu yang lama. Adanya layanan ini merupakan bukti bahwa pemerintah kota Surabaya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan warganya, dengan memberikan layanan tanggap darurat yang cepat dan tanggap selama 24 jam penuh. Anita Margita Sari, Adi Santoso, melaporkan Edisub Channel.